selamat menikmati selalu jaga protokol kesehatan dan stay selalu di rumah sambil nonton channel Om Sambat dijamin sehat selalu dan jauh dari Corona kali ini Umkun akan membawa salur cerita bunker Project 12 tanpa banyak spoiler di awal siapkan handsfree, kopi, rokok, kore, aspak, vapor, snack, dan without ngeteni long-long again langsung saja cerita berawal seseorang yang menaiki bus ini dia orangnya dia adalah Alan dia duduk di belakang kakek yang menggunakan jas berwarna putih saat bus baru berjalan beberapa meter tiba-tiba adanya menghentikan bus itu dan menodongkan pistol ke arah kakek tadi dengan cepat Alan langsung membunuh orang yang menodongkan pistol tadi Alan pun menyuruh semua penumpang bus itu untuk keluar disusul dengan Alan dan kakek itu Skin berpindah di Washington DC di sebuah pesta semacam seminar perusahaan gitu ya Sambat dalam pesta itu dijelaskan John Henderson sebagai pemilik perusahaan yang memproduksi senjata ini dia orangnya selanjutnya sebut saja Om John Om John pun memberikan pidata singkat mengenai kesuksesannya 13 tahun dalam industri ini dia sukses menjalankan industri ini di Amerika selama 13 tahun di sisi lain ada pelayan yang mencurigakan ini dia orangnya dia bernama Carl sedang memasuki ruangan sepertinya dia sedang mengambil beberapa berkas di berangkas dia dibantu oleh seseorang yang bernama Bruno ini dia orangnya disini Bruno sedang menyamar sebagai pengawal mereka berdua membunuh dua orang yang hendak mengamankan berangkas tadi Skin berpindah di Florida terdapat om-om botak yang keluar dari mobil sport ini dia orangnya dia bernama Tebel biar mudah sebut saja Tebel Tebel sedang berada di klub malam setelah mengamati keadaan dia menuju ke bus di klub itu dan ini dia orangnya dia adalah Miska Tebel sepertinya mencari seseorang dan meminta bantuan Miska Miska memberitahu bahwa orang itu sedang berada di Syria namun dia meminta bayaran 200 ribu dolar sebagai gantinya saat Tebel tidak pergi dia dihentikan oleh pengawal Miska namun Tebel membunuhnya dengan mudah saat Miska hendak melawan tiba-tiba Irene ini dia orangnya selanjutnya sebut saja Irene biar mudah untuk menyebutnya Irene sebenarnya adalah orang Miska namun ternyata Irene dari awal adalah rekan Tebel yang sengaja memata-matainya singkat cerita Irene mengambil HP Miska dan mendapatkan informasi itu mereka pun pergi dengan menggunakan mobil Sportable yang tadi digunakan Skin berpindah di suatu tempat semacam villa disana ada Irene yang sedang berenang ini dia penampakannya sabar sambator ini cobaan aduh Irene dan Tebel ternyata satu tim dengan Bruno dan Carl yang tadi di Washington disana mereka berempat sedang merencanakan sesuatu dengan Om John ternyata Om John meminta mereka untuk menemukan seseorang yang bernama Belinovsky mereka pun mendapatkan bayaran atas aksinya sebelumnya Skin berpindah ke Syria Bruno terlihat menunggu seseorang tak lama kemudian Bruno dijemput seseorang dengan menggunakan motor dia pun pergi ke suatu tempat dengan orang itu setelah sampai disana dia bertemu dengan Mr. Crunch ini dia orangnya disana dia sedang bertransaksi narkopoy dengan seseorang namun setelah beberapa saat Carl datang dan melumpuhkan penjaga disana serta Bruno berhasil membunuh penjaga disana juga setelah semua bodyguard Mr. Crunch tewas Mr. Crunch dengan sukarela memberikan narkopoy itu kepada Bruno namun Bruno menolaknya dia tidak tertarik dengan narkopoy melainkan dengan sebuah koordinat dia menunjukkan sebuah foto kepada Mr. Crunch dan meminta sebuah koordinat Skin berpindah ke tempat Alan setelah menyelamatkan kakek-kakek yang tadi Alan membawanya ke suatu tempat dia disusul oleh Irene dengan menggunakan mobil saat di dalam mobil ternyata Alan menudangkan pistol ke arah kakek itu setibanya di sebuah gudang ternyata diketahui dia adalah Mr. Crunch sebut saja Om Bell setelah mengamankan Om Bell dia menelpon Bruno dan mereka pun mendapatkan Om Bell dan juga koordinatnya Alan dan Tebel mengintrogasi Om Bell untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan ternyata Om John sangat mengenal Om Bell Om John menginginkan sesuatu yang disebut Project 12 yang hanya diketahui oleh Om Bell saja setelah mengancam Om Bell dia berniat untuk menunjukkan lokasinya dan pergi bersama keesokan harinya saat mereka hendak berangkat Bruno meminta maaf atas meninggalnya Carl yang dimana Carl dibunuh oleh Bruno sendiri namun Tebel dan Alan tidak percaya begitu saja jadi sambat harus dari sudut pandang Tebel dan Alan ada dua kemungkinan yang pertama Carl dibunuh oleh Bruno dan yang kedua adalah dia dibunuh oleh orang yang disebut sebagai orang Rusia lanjut mereka pun pergi menuju ke tempat pemakaman di sana mereka mengambil sebuah kunci kunci yang digunakan untuk memasuki fasilitas yang disebut Project 12 kunci itu berada di dalam jasad yang ada di sana singkat cerita mereka pun mendapatkan kuncinya dan bergegas menuju ke bunker Project 12 dalam perjalanan menuju bunker Om Bell menjelaskan kalau mereka lari dari Soviet Om Bell mengambil akses kodenya Kranz mengambil koordinatnya Bom Gartner mengambil kuncinya Bom Gartner ini adalah orang yang jasadnya menyimpan kunci tadi ya sambat harus berada di dalam jasad berada di dalam jasad Sampai jumpa. Sampai jumpa.